Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca Hari ini aku akan meringkas buku berjudul The Power of Now Karya Eckhart Tolle Kebahagiaan sejati manusia berasal dari dalam dirinya sendiri Sayangnya, manusia sering mencari kebahagiaan di luar diri mereka Apalagi kini dunia kita semakin bising dengan segala informasi yang mudah kita dapatkan Semua informasi itu pada akhirnya mempengaruhi jiwa, pikiran, dan juga fisik seseorang Perlahan, kita pun tidak menikmati saat ini Kita lebih berfokus pada masa lalu atau masa depan yang menjanjikan kita pada berbagai macam kebahagiaan Kita pun merasa berkejar-kejaran untuk memenuhi ekspektasi orang lain Hal ini jadi suatu yang sangat melelahkan bukan? Setiap orang mendengar suara di benak mereka sepanjang waktu Namun, mereka tidak menyadari bahwa manusia berkuasa untuk menghentikan proses berpikir yang tidak kita kehendaki Suara-suara di dalam pikiran dapat menghidupkan kembali hal-hal yang terjadi di masa lalu Kita dapat membebaskan diri dari penjara masa lalu dan berekspektasi terhadap masa depan Untuk bisa memiliki kesadaran atas saat ini, yang dapat kita lakukan yaitu memulai mendengarkan suara dalam benak kita Memberikan perhatian yang khusus pada pola pikir yang bersifat perulangan Kita juga bisa mulai menyadari apa yang kita miliki, apa yang sedang kita kerjakan, dan juga apa yang telah kita dapatkan di hari ini Ketika kita mendengarkan suatu pikiran, maka simaklah tanpa memihak atau juga menghakimi Kita bisa perlahan menciptakan kesadaran bahwa aku ada di saat kini atau masa sekarang Menyadari bahwa kita ada di masa kini, rasa kesadaran itu pun akan hadir di dalam diri kita Jika kita merasa sudah mulai kembali tenggelam ke masa lalu, maka kita pun harus bisa menyadari dan juga berusaha untuk mengendalikan pikiranmu ke masa kini Kesadaran di masa kini membuat kita bisa fokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan bayang-bayang masa lalu ataupun masa depan Kita pun mulai bisa mendengarkan pikiran tersebut Ketika kita telah menerapkan kesadaran diri, maka energi yang kita fokuskan ke pikiran negatif pun akan berkurang Kita dapat meredakan pikiran negatif yang kita rasakan justru ketenangan dan juga kedamaian hati Ini yang membuat kita lebih memiliki kesadaran murni Jika kita sudah memiliki kesadaran di masa sekarang, maka kita akan jauh lebih menghargai dan juga menerima apa yang telah kita miliki saat ini Kita akan bersyukur atas segala yang telah kita dapatkan Kita juga terbebas dari rasa sakit atas pikiran egois kita Saat kita mulai terusik dengan hiruk-pikuk sekitar kita, kita bisa menciptakan jeda dalam aliran pikiran dengan mengarahkan fokus perhatian pada saat sekarang Kita memberikan perhatian penuh pada suatu kegiatan yang sedang kita jalani sehari-hari Biasanya, aktivitas sehari-hari ini sudah kita anggap sebagai suatu hal yang sangat biasa saja Misalnya, saat menaiki tangga, maka berikan perhatian penuh pada setiap langkah dan juga napas kita Ini dinamakan kesadaran diri Tolak ukur keberhasilannya adalah tingkat kedamaian yang kita rasakan Perlu kita ketahui bahwa 80-90% pikiran tidak hanya bersifat perulangan saja, tetapi juga bersifat negatif Pikiran yang berbahaya akan menyebabkan kebocoran energi Jenis pikiran sebenarnya bersifat adiktif, sulit sekali untuk membuat perasaan tersebut menjadi berhenti Apalagi ketika kita memberikan rasa senang yang palsu Rasa senang seperti ini selalu akan menciptakan kesedihan Saat kita menghadapi masalah, pikiran selalu berusaha untuk menyangka pada masa kini Dan juga kita berusaha untuk melarikan diri dari masalah Ketika kita sudah menyadari saat ini, maka kita akan bisa menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita Semakin kita mampu menghargai dan menerima saat sekarang, maka kita akan terhindar dari kepedihan dan juga penderitaan dalam hidup Kita akan juga bebas dari pikiran-pikiran egois Nah, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa saat sekarang merupakan satu-satunya milik kita Dan jadikan itu sebagai fokus kehidupan Ketika tidak bisa mengendalikan masa kini, maka kita akan selalu terjebak pada masa lalu Ketika kita terjebak dalam masa lalu, maka kita akan berusaha keras mengejar kepuasan ego Dan berbagai hal yang dapat mengisi lubang kosong di dalam hati kita Untuk mengisi lubang kosong di dalam hati, mungkin saja kita akan mengejar harta, uang, kekuasaan, kesuksesan, dan lainnya Sehingga pada dasarnya, mereka bisa merasa lebih baik dan mereka merasa diri mereka lebih utuh Namun, ketika mereka sudah memperoleh semua itu, mereka tetap saja merasa hampa dan sedih di dalam hatinya Waktu dan pikiran tidak dapat kita pisahkan Kita terlena dengan waktu, yaitu masa lalu, dan juga masa depan Yang membuat kita enggan untuk menghargai dan mengakui saat sekarang Ketika kita sulit memosisikan di saat sekarang ini, mulailah dengan mengamati kecenderungan pola pikir Kita dapat bertanya pada diri sendiri, misalnya Apa yang sedang terjadi pada diriku saat ini ya Ketika kita sedang merasakan emosi positif ataupun negatif Jika keadaan di dalam diri beres, maka keadaan di luar diri akan berjalan sebagaimana mestinya Jika kita menerima, menghargai, dan mengakui realitas masa kini Dimanapun kita berada, siapapun dan apapun yang sedang kita kerjakan pada masa sekarang Kita akan jauh lebih menghargai apa yang kita dapatkan Kita juga akan lebih bersyukur atas saat sekarang Dan juga kelimpahan atau keberkahan di dalam hidup ini adalah kebahagiaan yang sebenarnya Jika nantinya negativitas kita muncul di dalam pikiran atau di dalam diri kita Maka jangan memandangnya sebagai sebuah kegagalan Tapi itu adalah sebuah tanda bahwa ada hikmah yang akan kita dapatkan Jika kita merasa tidak puas dengan hidup kita, maka yang bisa kita lakukan adalah berserah diri Nah, berserah diri ini adalah dengan mengambil tindakan, memulai perubahan, dan juga mencapai sasaran Berserah diri membuat energi positif mengalir dalam tubuh dan juga jiwa kita Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku The Power of Now karya Eckhart Tolle Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton